Intro Hai guys, hari ini Dapur Ridita membuat Cheese Spicy Chicken Wings ala Ricis Yang rasanya gak kalah jauh sama Ricis Tapi tentu saja Ricis rasanya jauh lebih enak Tapi kalau kita bisa buat sendiri, kenapa enggak? Nah bahan-bahannya disini aku punya Chicken Wings atau sayap ayam Yang sudah aku cuci dengan perasan jeruk nipis Dan kemudian ada tepung bumbu crispy Kita pakai secukupnya, yang penting ayamnya itu kebalur Dan kemudian untuk bahan sausnya Disini aku siapin 20 butir cabai rawit Bola dikurangin, bola ditambahin 3 butir bawang putih Dan jahe secukupnya yang akan kita parut jahenya saja Dan next disini aku punya saus sambal botolan Aku pakai yang Indofood Dan kemudian ada paprika powder Ini aku pakai sekitar 2 sendok teh ya Kalau mau lebih juga silahkan Dan untuk cheese-nya ini aku pakai yang Kraft Yang Quick Melt Tapi kalau kalian mau pakai yang Ancur juga Mau pakai merek apa juga terserah Dan 100 ml air ini boleh digantiin dengan susu cair ya Terserah kalian Oke step yang pertama adalah Ayamnya ini kita balur menggunakan tepung bumbu crispy Untuk tepung bumbu crispy-nya boleh kalian pakai merek apa saja Terserah Sesuai dengan selera atau sesuai dengan yang kalian suka Tapi kebetulan aku ada yang ini Jadi aku pakai yang ini saja Untuk banyaknya tepung itu gak bisa ditentuin ya Yang penting ayamnya ini kebalur Sama si tepung ini Jadi gak ada takaran apa-apa Kalau kalian udah ngerasa cukup ayamnya kebalur sama tepung Ya udah Setelah itu nanti kalian tinggal Apa ya Aduk-aduk seperti ini Menggunakan tangan pun juga boleh Nah kalau sudah seperti ini akan kita goreng ya Oke kita goreng ayamnya semua Sampai benar-benar matang Pastiin ini benar-benar matang ya Karena bagian sayap itu kebanyakan darahnya gitu Jadi kalian menggunakan air Eh sorry kok air Api yang kecil saja yang sedang saja Jadi jangan sampai menggunakan api yang sangat besar Nanti jadinya matang di luar Tapi gak matang di bagian dalam gitu Jadi pastiin Ang goreng sayap ayam itu benar-benar matang Dan apinya kecil ya Nah ini udah selesai Udah garing juga saatnya kita angkat Dan kemudian selanjutnya adalah kita buat sausnya Nah disini akan aku blender si cabai rawit dan juga bawang putih Cabai rawit ini boleh kalian kurangin sih Kalau terlalu pedas juga boleh kalian tambahin Nah seperti ini hasilnya Jadi harus benar-benar halus ya Nah sekarang untuk step selanjutnya adalah Aku mau menumis bumbu yang sudah aku blender tadi Cabai rawit dan bawang putih yang sudah aku blender tadi kita tumis Sampai wangi Sekali lagi kalian boleh tambahin Kalau kurang pedas ini 20 butir cabai rawit ya Kalau kalian pengen lagi boleh ditambahin jadi 30 butir Dan kemudian kita tambahkan paprika powder atau bu kalian Boleh pakai bon cabai sih Ini sekitar 2 sendok teh ya Kalau pengen lebih boleh juga ditambahin lagi Dan next adalah aku masukin saus botolan Ini aku pakai sampai saus sambalnya tinggal seperempat botol aja Jadi ya dikira-kira aja sih berapa banyaknya ayam yang udah kita goreng tadi Disesuaiin banyaknya aja Kalau kalian mau pakai saus tomat juga boleh Sesuai dengan selera Cuma aku nggak suka karena rasanya yang asem gitu ya Karena dari saus sambalan ini pun juga rasanya sudah agak sedikit asin dan asin Dan kemudian aku tambahin jahe yang mau aku parut Kalau kalian pengen cincang jahenya juga terserah Cuma aku lebih suka diparut Selanjutnya aku masukin setengah sendok teh kaldu bubuk Dan 2 sendok teh gula pasir Suri tadi nggak di deskripsi depan ya Tapi nanti akan aku tulis Ini aku aduk-aduk sampai benar-benar kecampur rata Apanya gula pasir Dan juga kaldu bubuknya Kalau kalian pengen pakai garam juga boleh silahkan Nah udah agak matang Sekarang aku mau masukin ayam yang sudah aku goreng Ini kita masak menggunakan api yang sedang saja Jangan besar Karena nanti kalau terlalu besar apinya Sausnya nanti akan gosong di wajannya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sekarang ini sausnya udah benar-benar meresap di ayamnya Dan kemudian aku angkat Ini seperti ini udah kelihatan banget sih pedesnya Tapi rasa pengen makan itu Aduh gede banget Jadi kita lihat aja nanti ya Ini benar-benar kering banget Di mana? Di ayamnya lihat tuh agak gosong Karena tadi aku agak kegedean apinya Jadi jangan sampai seperti itu ya Nah ini udah jadi Sekarang kita mau buat Ini ya Saus kejunya Nah untuk saus kejunya Ini kita siapin teflon Atau kalian boleh pakai wadah apa saja Aku toangin air dulu Dan kemudian kita masukin kejunya Ini kejunya aku pakai satu blok itu ya Pengen lebih enak lagi Boleh kalian gantiin tadi air dengan susu cair Itu jauh lebih creamy Cuma karena di kulkas aku gak ada Akhirnya aku cuma pakai air putih saja Tapi itu tidak mengurangi rasa dari kejunya Kalau kalian ngerasa kejunya ini terlalu asin Boleh kalian tambahin dengan gula pasir Setengah sendok teh saja Jadi agak ada sedikit rasa manis Jadi gak terlalu asin banget Oke ini udah cukup Dan sekarang kita angkat dan kita sajikan Oke guys ini dia Cheese Spicy Chicken Wings Alari Cheese by Dapurnya Dita Ini tuh rasanya enak banget Pedasnya dapet Kejunya dapet Semuanya dapet Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi Mau ke Rechis Jadi sekarang bisa buat di rumah Bisa homemade kayak gitu Aduh enak banget ya pokoknya So buat kalian yang sudah Menyaksikan video dari Dapurnya Dita Terima kasih banyak buat semuanya Yang sudah setia menonton Dapurnya Dita Buat yang belum subscriber Eh sorry Buat yang belum subscribe Eh subscribe Share dan juga like Dan komen Kalau kalian pengen share Tentang Rechis Eh sorry Chicken Wings Alar Rechis Rechis ini ya Silahkan di kolom komentar Dapurnya Dita So terima kasih Untuk semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax